Pemirsa pemerintah memperlakukan syarat naik pesawat terbaru yang wajib diikuti oleh calon penumpang dalam masa PPKM Darurat. Mereka harus menunjukkan hasil tes PCR dan kartu vaksin COVID-19, minimal dosis pertama untuk penerbangan dari dan menuju Jawa dan Bali. Sebagai tindak lanjut dari penerapan PPKM Darurat, Kementerian Perhubungan menetapkan aturan dan syarat perjalanan. Selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021, pelaku perjalanan wajib memiliki sertifikat vaksin dan wajib tes rapid test atau PCR. Calon penumpang wajib mengisi Electronic Health Alert Card dan dokumen penumpang beralih ke digital juga akan terintegrasi. Data kesehatan pelaku perjalanan di-upload di database Kementerian Kesehatan. Hal itu dilakukan untuk menyikapi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19. Untuk mengetahui informasi terkait persyaratan baru bagi penumpang transportasi udara, Rekan Eril Raka dan Jodokamera Hanil Revalino melaporkannya langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iya Eril, di aturan terbaru untuk penumpang perjalanan transportasi udara, ada syarat-syarat atau dokumen apa yang harus mereka lengkapi? Betul sekali Cakri, saat ini memang masyarakat khususnya bagi mereka yang akan melakukan perjalanan transportasi udara sangat perlu untuk memperhatikan lebih detail lagi dokumen apa saja yang mereka harus lengkapi sebagai syarat wajib untuk melakukan perjalanan dan menggunakan pesawat terbang. Hal ini memang dilakukan oleh pemerintah yang terus melakukan pengetatan kebijakan terkait dalam sektor transportasi udara di masa PPKM darurat. Dan memang kebijakan ini sudah berlaku 12 Juli 2021 kemarin dan ini merupakan hari kedua. Ada beberapa dokumen yang menjadi syarat wajib untuk menjadi syarat dapat berangkat menggunakan transportasi udara. Yang pertama adalah hasil swab PCR negatif tentunya untuk masa berlaku 2x24 jam. Ini maksimal sebelum keberangkatan. Yang kedua adalah sertifikat atau kartu vaksin minimal 1 kali dosis. Dan yang ketiga adalah mengisi surat kesehatan elektronik atau IHAC yang bisa diunduh melalui smartphone Anda masing-masing atau bisa mengunjungi website dari Kementerian Kesehatan terkait dengan IHAC tersebut. Namun memang disarankan bagi para pelaku perjalanan untuk mengunduh IHAC melalui smartphone Anda karena ini lebih mudah untuk diisi dan juga lebih mudah untuk memperlihatkan kepada petugas di bandara. Kalau kita melihat dari pemerintah sebetulnya menginginkan bahwa setiap pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara ini diharapkan untuk tidak membawa dokumen fisik lagi atau tidak membawa surat keterangan negatif mereka secara fisik dan diharapkan ini dapat melalui digital akan terintegrasi atau terkoneksi dengan berbagai sistem ataupun juga aplikasi seperti peduli lindungi. Namun di lapangan saya bersama dengan juru kamera saya Hanil Rivalino ini melihat bagaimana penerapan di bandara Soekarno-Hatta memang adanya proses validasi yang masih diperlukan untuk dokumen-dokumen fisik karena tadi saya sempat menanyakan ke pihak ataupun petugas yang melakukan validasi bahwa mereka masih memperlukan dokumen fisik atau kertas hasil negatif yang harus distempel basah karena memang para pelaku perjalanan tidak hanya dilakukan pengecekan di sini saja tetapi juga nanti pada saat masuk ke dalam ruang tunggu ataupun juga pintu keberangkatan pihak maskapai akan melakukan pengecekan kembali yaitu ada tiga dokumen yaitu KTP hasil validasi untuk PCR dan juga sertifikat vaksin untuk sertifikat vaksin ini tidak perlu di print atau dokumen fisik hanya perlu menunjukkan saja melalui smartphone Anda sehingga memang yang perlu diperhatikan tadi adalah proses validasi dan juga identitas yang nantinya akan kembali dicek oleh pihak maskapai. Cakri Iya Ariel, sejauh ini pemberlakuan aturan baru apakah sudah betul-betul diketahui secara baik oleh calon penumpang atau masih ada kendala di lapangan? Iya betul sekali Cakri dan juga pemirsa kalau untuk saat ini ini merupakan hari kedua kebijakan ini berlaku di mana dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat untuk mereka dapat terbang tadi saya sempat menanyakan ke beberapa masyarakat calon penumpang transportasi udara yang berada di sini mayoritas dari mereka sebetulnya sudah mempersiapkan dengan baik dokumen-dokumen sebagai syarat terbang tersebut namun memang yang menjadi perhatian lebih khususnya lagi bagi para pelaku perjalanan adalah mereka harus lebih fokus terkait dengan kesiapan ataupun juga hari apa mereka akan melakukan PCR sebagai salah satu bentuk agar hasil mereka ini tidak kadaluarsa atau tetap dapat digunakan sesuai dengan syarat dokumen PCR 2x24 jam tadi dan tadi saya juga sempat menanyakan ke beberapa penumpang penumpang di mana mereka menyayangkan adanya antrian yang cukup panjang di jam-jam keberangkatan sibuk karena memang antrian di tempat validasi ini cukup panjang dikarenakan ada dua dokumen yang harus diperlihatkan dan divalidasi oleh pihak bandara yaitu tadi vaksinasi dan juga PCR berikut hasil wawancara saya bersama dengan beberapa calon penumpang yang pertama yang sekarang ya vaksin minimal dosis 1 sama PCR test maksimal 2x24 jam berarti itu syaratnya sudah ada semua ya mas? ya insalus ya apakah ada kendala nggak dari proses antri sampai dengan pengecekan yang cukup lama karena ada dua syarat yang harus divalidasi begitu ya mas? ya benar, sejauh ini sih nggak ada ya, lancar-lancar aja syarat yang pertama pastinya PCR, tes PCR untuk Jawa Bali dan yang selanjutnya ada sertifikat vaksin yang kalau setahu saya sertifikat vaksin baru diterapkan saat PPKM ini ya waktu PCR seharusnya saya berangkatnya kemarin jadinya tertunda karena PCRnya kayak ada kendala di PCR jadinya saya harus reschedule tiket pesawat gitu terus kendalanya ada antrian-antrian panjang nggak? iya, 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 iya ada-ada divalidasinya antriannya itu panjang karena pengecekannya kan teliti karena itu panjang kesiapan dari para calon penumpang memang ini sangat diperlukan karena memang kalau dulu penumpang hanya membutuhkan identitas KTP dan juga tiket mereka setelah itu melakukan check-in dan masuk ke ruang tunggu namun untuk saat ini memang ada beberapa dokumen tadi sebagai syarat penerbangan yang sangat perlu divalidasi juga dan ini membutuhkan waktu sehingga sarannya memang bagi para calon penumpang transportasi udara ketika akan datang ke bandara sebaiknya melakukan atau datang di bandara jauh dari jam keberangkatan sehingga proses validasi dapat lancar, dapat menunggu juga dengan baik karena memang ada beberapa hal yang perlu ditunjukkan dan juga ini cukup antrian yang panjang apabila proses validasi dan juga pengecekan dari setiap dokumen dilakukan di bandara Demikian, kembali ke studio Cakri Baik, terima kasih Ariel untuk laporan Anda Pemirsa, demikian Rekan Ariel Raka dan Jurukamera Hanil Revalino melaporkan langsung dari bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten